Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya kasih pada kesempatan kali ini Saya Vincent, saya Kathy, saya Ria, dan saya Madea Pada video kali ini akan dijelaskan tentang fermentasi dan membuktikan bahwa fermentasi itu menghasilkan udara skarbon biaya Kita Sama membersihkan YEEEES Jangan kuat hidupkan bumba live Nah kesempatan kali ini saya mau menyampaikan mengenai alat dan bagat Yang pertama ada pelang Terus berikutnya ada sandok nasi Terus berikutnya ada kewen Terus ada indikator PP Terus ada plastisin Terus ada rati Ini juga detektor Terus ada glamasin Terus ada CBO CAO Terus ada Dua Botol air Respirasi seluler adalah Reaksi katabolik yang memecah Senyawa organik untuk menghasilkan Energi dalam bentuk ATP Respirasi seluler sendiri Dapat dibagi menjadi respirasi seluler Aerobik dan respirasi seluler Anaerobik atau yang lebih dikenal Dengan fermentasi Respirasi seluler aerobik Adalah respirasi yang memerlukan oksigen Contohnya adalah Oksidasi glukosa Yang menghasilkan ATP Karbon dioksida Dan juga uap air Sedangkan fermentasi Merupakan peristiwa Pemecahan molekul organik Untuk menghasilkan ATP Tanpa bantuan oksigen Produk yang dihasilkan Dari fermentasi ini Adalah molekul organik Dan ciri lain dari proses fermentasi ini Adalah penggunaan NADH Berdasarkan hasil akhir Dari proses fermentasi Fermentasi sendiri dapat dibedakan menjadi dua Yaitu fermentasi asam laktat Dan fermentasi alkohol Fermentasi asam laktat Akan menghasilkan asam laktat Dan fermentasi alkohol Akan menghasilkan etanol Walaupun hasil akhirnya berbeda Perlu diingat bahwa fermentasi selalu diawali dengan glikolisis Lalu apa sih bedanya? Yuk kita lihat Pada fermentasi asam laktat Satu molekul glukosa Melalui proses glikolisis Akan diubah menjadi dua molekul irufat Selama proses glikolisis tersebut Akan dihasilkan hasil bersih sejumlah Dua ATP Dan saat pengubahan Gliseral dehid tiga fosfat Menjadi Satu tiga bifosfol gliserat Akan terjadi pengubahan Dua NAD plus Menjadi Dua NADH Nah Dapat dilihat bahwa Asam pirufat adalah Senyawa Yang memiliki unsur karbon sebanyak tiga Satu dua tiga Tahap berikutnya adalah Dua molekul pirufat ini Akan bertemu dengan dua molekul NADH Dan masing-masing NADH akan mendonorkan H plusnya Kedalam pirufat Sehingga akan terbentuk Dua molekul asam laktat Yang sama-sama memiliki unsur karbon sebanyak tiga Satu dua tiga Karena kelompok kami menggunakan ragi Dalam percobaan ini Maka proses fermentasi yang terjadi adalah Fermentasi alkohol Tidak jauh berbeda dari fermentasi asam laktat Fermentasi alkohol diawali dengan glikolisis Yakni perubahan satu molekul glukosa Menjadi dua molekul pirufat Yang menghasilkan hasil bersih sebanyak dua tp Dalam proses glikolisis Dalam proses glikolisis terjadi juga perubahan dari Dua NAD plus menjadi dua NADH Dapat kita lihat bahwa pirufat memiliki unsur karbon sebanyak tiga Satu dua tiga Tetapi dalam proses fermentasi alkohol ini Akan terjadi pelepasan karbon dioksida Sehingga pirufat akan kehilangan satu unsur karbonnya Sehingga hasilnya itu adalah dua molekul asetal dehid Yang hanya memiliki dua unsur karbon saja Nah NADH hasil dari glikolisis tersebut Akan mendonorkan H plusnya ke asetal dehid ini Sehingga akan membentuk dua molekul etanol Yang memiliki dua unsur karbon Langkah kerjanya Pertama Memasukkan akuades dan bubuk cao ke dalam Ellen Mayer Mengaduknya hingga merata Kemudian meletetakan satu tetes indikator PP Yang kedua Memasukkan air hangat Gula sebanyak lima sendok Dan ragi kering ke dalam botol Kemudian mengaduknya hingga merata Terima kasih telah menonton! Ketiga Menghubungkan botol dan Ellen Mayer Dengan selang yang diametada kecil Kemudian menutup pinggir botol dan Ellen Mayer Dengan plastisin Yang terakhir Mengamati perubahan yang terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari penjelasan sebelumnya Kita mengetahui bahwa fermentasi alkohol akan menghasilkan juga gas karbon dioksida Ragi kering yang ditempatkan pada botol bersama dengan larutan gula hangat Akan menghasilkan karbon dioksida yang disalurkan dari botol melalui selang ke Ellen Mayer Yang berisikan air kapur dan juga indikator PP PP adalah indikator asam basah yang akan berwarna pink pada kondisi basah Atau lebih tepatnya pada pH 8-10 Dan berwarna bening pada pH yang kurang dari 8 Saat CO2 masuk ke dalam Ellen Mayer yang berisikan air kapur Akan terjadi reaksi dan larutan CaOH2 kalipun akan mengalami penurunan pH Sehingga lama-kelamaan larutan yang terdapat dalam Ellen Mayer ini akan berubah warna Dari pink menjadi bening Simpulan yang dapat kami ambil dari percobaan ini adalah Fotosintesis alkohol menghasilkan gas karbon dioksida Bite kurete, are you guys?